oke teman-teman kembali lagi bersama channel Liotepengkel terima kasih yang sudah klik video ini oke di kesempatan video kali ini saya akan memberikan sekaligus menjawab karena dari teman-teman banyak yang bertanya ya mas apakah konos dan bearing 6000 bisa masuk di hub model quick release seperti ini ya dan banyak sekali pertanyaan di yang masuk ke saya di WA ataupun di komentar ya yang minta dijelaskan bagaimana cara merubah yang hub quick release seperti ini yang masih peler menjadi bearing ya apakah bisa menggunakan konos dan bearing 6000 ya dan ini akan saya tunjukkan teman-teman oke di hub quick release seperti ini kita ukur diameternya itu sebenarnya sama teman-teman dengan hub dengan as as QR itu diameternya sama yang membedakan hanyalah as model quick release ini tengahnya bolong ya teman-teman seperti ini tengahnya bolong dan ini memang diameternya sama seperti as biasa yang roda belakang tapi ya ini as QR yang untuk roda belakang ini diameternya berapa ini bentar diameternya 8,8,55 cm oh 8,55 mili teman-teman ya sekitar seginilah diameternya lah ya dibikin gampang ini diameternya hanya ini 8 mili sama teman-teman dan ini akan saya coba pasangkan bearing 6000 beserta konosnya di as model QR seperti ini good release seperti ini ya ini saya ada bearing yang 6000 RS dan 6000 Z ini sama teman-teman jangan bingung jika teman-teman mau beli bearing tapi kodenya belakangnya ada strip 2 RS dan ini 6000 Z jangan bingung ini sama teman-teman dan yang membedakan adalah ZZ ini adalah tutupnya menggunakan besi ya seperti ini saya buka teman-teman bisa beli di toko sopih saya saya sudah jual dari dulu ya ini 6000 ZZ ASP ya yang ZZ ini di belakang adalah menandakan bahwa tutupnya ini menggunakan besi double ya dan untuk yang 6000 strip 2 RS ini sama teman-teman ini ya sama kan diameternya 26 dan ini sama kan 26 ya teman-teman dan diameter dalamnya kita ukur 10 mili atau 10 atau 1 cm ya sorry teman-teman nah ini ya 1 cm atau 10 mili ya diameternya 10 mili dan ini untuk konosnya diameternya ya nah konos disini yang saya jual di sopih itu diameternya sama pres jadi akan masuk di semua bearing seperti ini ya ini yang pakai ZZ kodenya masuk dengan sempurna tanpa goyang dan ini yang dan ini yang menggunakan 6000 strip 2 RS sama teman-teman nah ya seperti ini coba kita akan coba pasang di di apa di asquernya quick release nya ya kita pindah ke bawah ini saya coba dulu mohon maaf ya teman-teman video dari saya memang apa adanya seperti ini saya hanya berbagi tutorial berbagi tips pengetahuan seputar sepeda ya karena ada ya teman-teman banyak yang bertanya mas kenapa kalau bikin tutorial kok alatnya seadanya seperti itu nggak pakai sperpat yang bagus-bagus karena saya ya yang yang penting intinya kita tahu lah teman-teman tahu tentang ilmunya bagaimana tidak perlu pakai sperpat yang mahal-mahal teman-teman itu fungsinya sama saja oke langsung ya ini kita coba masukkan konosnya ya sorry teman-teman kamera susah fokus ya ini konosnya masukkan dulu oh sorry bearingnya dulu ya teman-teman nah seperti ini oke kita akan coba pasang saja ya seperti ini ini untuk as model yang yang belakang ini teman-teman kalau yang depan agak kecil sedikit pakai bearing nomor 608 di toko sampai saya ada silakan cek linknya di bawah deskripsi ya di deskripsi video oke ya teman-teman seperti ini masuk ya jadi buat teman-teman tidak perlu tidak perlu bingung kalau ingin misalnya kalian punya sepeda hubnya masih model quick release asnya quick release bisa menggunakan bearing 6000 ya dan untuk kode bearing jangan jangan bingung teman-teman di toko menggunakan besi yang seced oke teman-teman semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masih agak bingung yang masalah mengganti hub model quick release apakah bisa diganti menggunakan bearing ini jawabannya ya teman-teman bisa ya teman-teman semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman dan jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar ya saya akan dengan senang hati menjawab dan terima kasih yang sudah mendukung channel yt bengkel sampai saat ini ya terima kasih yang sudah menyaksikan ya silakan bagi yang bagi teman-teman yang belum pernah order di toko sopi saya silakan pelayanannya ramah packingnya aman ya teman-teman terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like ya teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati